Baik, kita sudah bersama Andika. Apa kabar Andika? Alhamdulillah, baik. Oke, kali ini kita ngobrol sama Andika di private room. Kita mau tanya-tanya ini soal postingan-postingan kamu yang banyak sekali akhir-akhir ini. Tentang pertemuan kamu sama putri kamu. Private, bu. Ini benar-benar pertanyaannya private juga ya. Iya, private dong. Kita kalau nanya sama kamu sama selalu private ya. Ini postingan kamu nih sama putri kamu ya, Kirana. Kirana. Udah berapa belas tahun nggak? Ketemu 10 tahun nggak? 12. 12 tahun ya. Kamu tulis di situ ya tentang terima kasih kepada bidadari-bidadarimu gitu ya. Kamu akhirnya bisa ketemu sama dia. Kamu bisa ceritain kayak gimana sih prosesnya sampai kamu bisa ketemu tuh gimana dan seperti apa? Jadi sebenarnya bukan udah lama nggak ketemu ya. Sebenarnya emang pengen nyari tapi emang nggak ditemuin atau nggak ketemu gitu kan. Maksudnya selama kita pisah sama Bunga emang si Kirana ikut omanya di Bangka Blitung. Dan setiap gue cari 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, aku cari ada Facebooknya. Mulai itu aku DM, apa kabar? Manggil om sempet tuh, siapa ya om? Dia nggak tahu kalau kamu bapaknya? Nggak, siapa ya om? Tiba-tiba di blokir. Terus gitu juga, semua medsos lah yang dia ada namanya Kirana itu pas aku puluh kan untuk nyari dia. Emang nggak pernah setiap ketemu di blokir, ketemu di blokir gitu loh. Dulu terakhir kamu ketemu dia? Masih ingat ngomongnya? Ya umur 1 tahun lebih lah, 2 tahunan lah kalau nggak salah. Perpisahannya gimana sama anak kamu? Ya perpisahannya karena nggak apa, emang dulu kan emang masih darah muda ya. Maksudnya sama bundanya kan pisahnya pisah, terus emang bener-bener dia di Bangka Blitung tuh kita nggak bisa ketemu gitu loh. Kamu nggak sempet say goodbye sama dia? Mau kesana juga kita deg-degan lah namanya kondisinya pada saat itu emang lagi panas kan gitu loh. Cuman emang bunga walaupun nggak ngebatesin untuk ketemu, cuman mau kesananya tuh kayaknya takut lah keluarganya semua gitu kan. Pikirannya namanya masih muda, pikirannya wah aneh-aneh ini bakalan bahaya, keluarganya nggak terima, dulu pernah gimana-gimana gitu kan. Cuman eh sudahlah lewat medsos dulu, kalau di medsosnya jawabnya dia baik, enak kesananya gitu kan. Takutnya kemana aja kamu sebagai orang tua nggak pernah nemuin saya gitu. Padahal saya selalu nyari di medsos kan, tapi berpikirnya positif aja. Akhirnya kamu memiliki keberanian? Iya, pas dia ngasih surprise dia pas urtah juga kebetulan gitu kan. Emang bener-bener ketemu, jadi di prank sama bundanya gitu loh. Kan kita nyewa mobil tuh karena nggak bisa pakai mobil kan kesana, akhirnya naik pesawat turun nyewa mobil disana. Nampai sana bunga itu nyeting sama aku gimana caranya, kiranya tuh kaget gitu kan. Dia baru tahu nih orang tuanya aku kan gitu. Jadi begitu gue sampai sana, bunga turun dan dia bilang, eh tas bunda ketinggalan lagi di mobil, ambilin dong kata dia. Iya kan, akhirnya si Kirana ini jalan tuk-tuk ke mobil. Begitu buka pintu kaget mungkin, wah ayahnya antut. Jadi pertemuan kalian pertama tuh juru-juru-juru gitu. Iya langsung ketepin, buar aja. Jadi gue bawa adik gue si Aloy, Aloy itu umas hampir, kenapa lah gitu. Katanya kita udah nyumput juga, Aloy kan nyumput kan, ngeliat dari kaca tuh nyumput kita kan. Ternyata ya, dari situ pelan-pelan memberikan sentuhan-sentuhan mulai, mulai tahu dia ini ayahnya, mulai ngobrol. Altyazı M.K.